Mengawali berita kita hari ini, Pemirsa, jembatan penghubung Desa Terusan Laut kecamatan SP Padang Oki sudah sebulan terakhir jebol, dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Warga Desa Terusan Laut membuat sejumlah kendaraan mobil dan motor melintasi jembatan penghubung yang jebol sejak satu bulan dan kini semakin parah. Dua sisi badan jalan terdapat lubang yang disebabkan asfal jembatan ambruk tergerus air. Bahkan, sejumlah ban mobil pengendara masuk ke dalam lubang dan sempat tersendat. Adi, salah satu warga yang biasa membantu mengatur lalu lintas kendaraan di jembatan tersebut, mengatakan kerusakan yang semakin parah pada badan jalan jembatan itu sudah terjadi sejak dua minggu terakhir. Hujan dengan intensitas tinggi beberapa minggu ini sehingga debit air meningkat dan tanah penyangga jalan tergerus. Sebelumnya, Dinas Perhubungan Satlantas dan bersama Dinas PUPR Oki sudah melakukan pengecekan ke lokasi. Untuk meninjau kondisi jembatan yang jebol tersebut, namun hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan.